Jenderal TNI gondrong yang kepergiannya ditangisi oleh Soeharto Suyono Homardani, Jenderal TNI yang unik berkat rambut gondrongnya Kepergiannya meninggalkan kesan mendalam dalam sejarah militer Indonesia Pada saat pemakamannya pada tanggal 12 Maret 1986, Presiden Soeharto sampai menangis Jenderal Suyono dikenal dengan panggilan Yonit, berasal dari keluarga Abdi Dalam di Keraton Kasunanan Surakarta dan memiliki pendidikan di bidang ekonomi Meskipun tidak terlibat dalam pertempuran, kemampuan luar biasanya dalam bidang keuangan dan administrasi membawanya meraih pangkat jenderal Ia juga memiliki hubungan khusus dengan Soeharto, bahkan dianggap sebagai penasehat spiritual Selain karier militernya, Suyono dikenal sebagai pendiri Center for Strategic and International Studies dan memiliki pengaruh yang luas di berbagai bidang